Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel Yang melanjutkan perjalanan dari Zao Feng, titisan Kaisar Beladiri Dan info satu lagi dari Mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya Hanya sekali semua arai teleportasi di dekatnya dihancurkan, Zao Feng akhirnya menghela nafas lega Dia benar-benar meninggalkan zona gulong dan sekarang berada di zona Tianyun Tapi ini tidak berarti bahwa Zao Feng aman, hanya saja dia telah lolos dari bahaya terbesar Kamu, Zao Feng, tiga penjaga di dekat barisan teleportasi memanggil dengan khawatir Meskipun wilayah ini bukan milik zona gulong, wilayah ini memiliki perbatasan yang sama Zao Feng telah membuat keributan besar di zona gulong sehingga orang-orang ini secara alami tahu sedikit tentang apa yang telah terjadi Tentu saja, orang-orang dari zona Tianyun tidak pernah membayangkan bahwa Zao Feng benar-benar akan berhasil lolos dari cengkeraman begitu banyak dari faksi gulong zone Ada rumor bahwa Zao Feng telah mendapatkan harta yang menakjubkan di zona gulong Dan juga memenjarakan dewa kuasi dan dewa sejati dari beberapa lusin faksi Mengirimkan gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya melalui zona gulong Tiga penjaga tidak bisa membantu tetapi berspekulasi tentang harta apa yang telah diperoleh Zao Feng Namun, mereka hanya memikirkannya Mereka hanya demigods, orang yang bisa dibunuh Zao Feng dengan menjentikkan jari Pada saat ini, beberapa lusin cahaya putih terang keluar dari kompleks istana yang luas di kejauhan Orang-orang ini semua adalah ahli tingkat tinggi dari fraksi ini Mereka merasakan gangguan di dekat susunan teleportasi dan datang untuk melihat apa yang sedang terjadi Ayo pergi Zao Feng mengambil Black Destruction Serpent Dragon dan yang lainnya ke dimensi ruang waktu jubah dan segera menggunakan gerakan instan Dia belum berteleportasi terlalu jauh Jadi bahkan jika dia menghancurkan arai teleportasi dari fraksi ini Dewa kuno dari zona gulong tidak perlu lama untuk mengejar ketinggalan Gerakan instan Zao Feng Patriark Tua Mata Faksi ini melebar karena terkejut Dia adalah dewa sejati tingkat 4 Tetapi dia tidak bisa menggunakan gerakan instan Jadi jika Zao Feng ingin pergi Tidak ada yang bisa menghentikannya Dan selain itu Tidak ada dari mereka yang berani menghentikannya Bahkan jika mereka bisa Laporkan masalah ini kepada atasan kita Patriark Tua itu memerintahkan seorang pria parubaya di sebelahnya Zona Tianyun tidak memiliki dendam dengan Zao Feng Tetapi harta karun yang luar biasa pada dirinya membuatnya sehingga semua orang tertarik padanya Masalah penting semacam itu secara alami perlu dilaporkan kepada fraksi mereka yang berkuasa Setelah melarikan diri beberapa juta mil, Zao Feng berhenti untuk mengambil nafas Bahkan jika pengejar saya dari zona gulung mengejar saya sampai ke zona Tianyun Tidak akan mudah menemukan saya lagi Wajah Zao Feng sedikit santai saat ia memperlambat kecepatannya Faksi-faksi bahwa Zao Feng telah tersinggung semua berada di zona gulung Valet Night Hall ada di antara mereka Dan sepertiga dari faksi di gulung zone perlu mematuhi perintahnya Namun, ini berbeda di zona Tianyun Valet Night Hall tidak memiliki pengaruh pada faksi di daerah ini Tapi zona Tianyun berbatasan dengan zona gulung Berita bahwa saya memiliki harta berharga pada saya mungkin sudah diketahui oleh faksi-faksi utama tempat ini Ekspresi Zao Feng tiba-tiba membeku Tidak ada orang yang tidak tertarik pada harta karun Bahkan seseorang yang tidak memiliki dendam dengan Zao Feng akan segera menyerangnya setelah mengetahui semua harta yang dimilikinya Jadi, meskipun Zao Feng sekarang berada di zona Tianyun Dia masih harus sangat rendah hati Karena alasan inilah Zao Feng terus menggunakan susunan teleportasi dari faksi bintang 4 biasa untuk bergerak Hanya setelah melarikan diri dari jarak tertentu Zao Feng berani memasuki balai spiritual exchange terdekat Suatu hari, di pertukaran spiritual hall di ujung barat zona Tianyun Zao Feng secara acak memilih ruang budidaya di pagoda budidaya Setelah memasuki ruangan Ia segera memasuki dimensi jubah ruang waktu Tuan, bisakah saya memiliki beberapa kristal inten untuk memajukan fire inten saya? Black Destruction Serpent Dragon memohon Tidak masalah, jawab Zao Feng Saat Black Destruction Serpent Dragon memulihkan lebih banyak budidaya Ia mulai membutuhkan lebih banyak sumber daya Lebih baik hanya memberinya beberapa inten kristal sehingga bisa meningkatkan kekuatannya dan memulihkan budidaya sendiri Pada saat ini, Zao Feng melihat pemandangan yang membuatnya kaget Dia melihat sebutir telur Zao Feng tidak ingat ada telur di antara bahan budidayanya Namun, Zao Feng dengan cepat menyadari bahwa warna dan tulisan pada telur ini sangat mirip dengan telur yang ia dapatkan dari percobaan krist mengambang Satu-satunya perbedaan adalah bahwa telur ini sedikit lebih besar Ini adalah kucing kecil pencuri Wajah tenang Zao Feng berkerut karena terkejut Sebelumnya, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh tentang kondisi kucing kecil pencuri itu Dia tidak mengira bahwa, kali berikutnya dia masuk, kucing kecil pencuri itu akan berubah menjadi telur Benar, The Black Destruction Serpent Dragon mengangguk saat memberi telur pandangan yang aneh Itu telah diberikan ketakutan yang mengerikan ketika kucing pencuri kecil pertama kali berubah menjadi telur Dan akhirnya mengamatinya untuk waktu yang sangat lama Apakah menembus dunia surgawi ilahi perlu menjadi telur? Zao Feng merasa kehilangan kata-kata Ketika kucing kecil pencuri itu menyebutkan bahwa ia ingin masuk ke alam ilahi surgawi Zao Feng tidak terlalu memikirkannya Namun, Zao Feng tidak pernah membayangkan bahwa kucing kecil pencuri harus berubah menjadi telur untuk melakukannya Zao Feng belum pernah mendengar tentang ras kuno yang perlu berubah menjadi telur untuk mencapai alam ilahi surgawi Jadi dia agak terkejut dan penasaran Bas, Zao Feng menggunakan mata kirinya untuk mengintip telur itu Sungguh penghalang yang kuat, Zao Feng segera terpana Penghalang di sekitar telur itu seperti yang ada di sekitar istana kristal lima warna Pada saat yang sama, Zao Feng merasakan riak jauh di dalam jiwanya Ini dari kontrak roh peliharaan yang dimiliki Zao Feng dengan kucing kecil pencuri itu Zao Feng bisa merasakan perlawanan kucing pencuri kecil itu Dengan demikian, Zao Feng tidak melanjutkan upayanya untuk melihat melalui telur ini bahwa kucing kecil pencuri telah berubah menjadi telur Suara mendesing Sebuah bola kristal lima warna muncul di tangan Zao Feng Yang di dalamnya adalah istana kristal lima warna Dengan pikiran, Zao Feng memasuki istana Sesaat kemudian, dia dibanjiri dengan serangan Zao Feng sudah lama memperhatikan kedatangan ini Jadi ketika dia memasuki istana, dia telah memerintahkan energi istana untuk melindunginya Lepaskan aku, mari kita pergi Raungan marah bergema di seluruh istana Setelah dipenjara begitu lama, mereka secara alami sulit mempertahankan suasana hati yang baik Kau terlalu sering melihat Valet Night Hall Tidak akan lama sebelum para ahli Valet Night Hall menangkap Anda Dan kemudian Anda akan berharap bahwa Anda sudah mati Dewa kuasi Zao Feng menatap Zao Feng dengan mata dingin dan menyeramkan Dia selalu yakin bahwa Zao Feng akan ditangkap oleh Valet Night Hall Dan istana lima warna ini akan jatuh ke tangan Valet Night Hall Aku lupa memberitahumu semuanya, saya sekarang berada di zona Tianyun Zao Feng samar-samar tersenyum ketika dia berjalan ke samping Apa? Zona Tianyun? Kamu berhasil keluar dari gulung zone Para ahli yang dipenjara di dalam istana merasakan pikiran mereka runtuh Bahkan para ahli Valet Night Hall mulai mengisi dengan keputus asaan Zao Feng dengan santai berjalan melewati istana Dengan ringan mengambil beberapa inten kristals dan kemudian pergi Setelah memberikan Black Destruction Serpent Dragon kristal inten yang cukup Dia pergi ke Zao Wan dan memberinya sekelompok kristal inten yang diliputi dengan Five Elements Inten Sebagai pemilik mata bentuk segudang Zao Wan akan sangat dibantu oleh kristal inten ini Efeknya pada dirinya bahkan melebihi efeknya pada Zao Feng Suara mendesing Zao Feng duduk bersilah di tanah dan mulai menggunakan kristal inten untuk mengolah Mencengkeram inten kristal di tangannya Zao Feng bisa merasakan 5 elemen inten mengalir ke pikiran ini Memungkinkannya untuk memahami dan mengalaminya Apa efek yang luar biasa? Zao Feng terkejut Hanya perlu beberapa saat sebelum dia merasakan niat 5 elemennya semakin maju Inten kristal adalah item terbaik untuk menumbuhkan inten Level terendah dari inten kristal membutuhkan dewa kuno untuk mengembun Sehingga vaksi bintang 4 biasa tidak memiliki satu pun Vaksi 4 setengah bintang akan memiliki jumlah sangat sedikit kristal inten Yang mereka berikan kepada keajaiban terbaik dari vaksi mereka untuk digunakan Saat menumbuhkan maksud 5 elemennya Sebenarnya, Zao Feng membagi pikirannya untuk mengolah aspek-aspek lain juga Sejak pertemuan gulung marsial, Zao Feng telah terlibat dalam banyak bahaya Tekanan vana yang konstan ini memeras potensinya Jadi kultivasinya sekarang berkembang dengan sangat lancar Dan kekuatannya meningkat dengan pesat Setelah satu bulan, Zao Feng meninggalkan ruang budidaya dan melanjutkan perjalanannya Han Minger telah mengindikasikan bahwa Karena mereka belum keluar dari bahaya Dia tidak mau memperlambat Zao Feng Jadi dia menghabiskan seluruh waktunya di dunia kecil kota ilusi Zao Feng 5 tahun kemudian, di wilayah tengah zona Tianyun Seorang pria dan wanita tiba di luar balai spiritual exchange yang dikendalikan oleh ras sungai hantu Segera menarik perhatian orang banyak di dekatnya Pasangan ini secara alami adalah Zao Feng dan Han Minger Sekarang keduanya berada di wilayah tengah zona Tianyun Mereka tidak perlu lagi bersembunyi Zao Feng juga tidak perlu menghabiskan siang dan malam di jalan Dia sesekali dapat mengunjungi exchange spiritual hall untuk bersantai Apa wanita yang cantik? Beberapa ahli yang telah bersiap untuk memasuki exchange spiritual hall Berseru kagum pada penampilan cantik dan sikap Han Minger Ada juga beberapa wanita yang mengintip Zao Feng dengan mata bersinar Dibandingkan dengan ketika dia baru saja meninggalkan zona gulong Kekuatan Zao Feng telah mengambil lompatan yang sangat besar Yang paling jelas adalah bahwa maksud 5 elemen Zao Feng telah mencapai level 3 Dan teknik 5 elemen angin petirnya telah mencapai puncak tingkat 11 Mengandalkan murni pada intensi 5 elemen 5 tingkat ini Dan kekuatan puncaknya 5 elemen kekuatan ilahi Zao Feng bisa melawan-melawan dewa sejati tingkat 5 Kekuatanku harusnya cukup bagiku untuk bertarung dengan syarat yang setara dengan keajaiban gulong zone Dewa swalower surga yang terkuat Sedikit kebanggaan muncul di wajah Zao Feng Semua ini adalah karena intent crystals dari istana itu Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Zao Feng layak menempatkan dirinya dalam bahaya besar untuk merebut istana itu Setelah membayar biaya god crystals, Zao Feng memasuki exchange spiritual hall Dia perlu menemukan peta baru Dan dia juga ingin mencoba makanan lezat dari balai spiritual exchange ini Tetapi pada saat ini, segel dewa kuno dalam dimensi antar ruang Zao Feng mulai bergetar Prasasti biru di atasnya berkedip dengan kilau berkilau Apa yang terjadi? Zao Feng memasuki dimensi antar ruangnya Ini adalah tidak bagus Zao Feng tiba-tiba menyadari sesuatu dan meringis Ketika ia pertama kali memasuki real desolate realm of gods Zao Feng jarang menggunakan segel dewa kuno agar tidak menarik perhatian dirinya Dari faksi di belakang dewa sejati Tianfa Tetapi kemudian, ia secara bertahap lupa tentang masalah ini Lagi pula, dalam pandangannya Faksi yang dimiliki oleh dewa sejati Tianfa mungkin sangat jauh dan tidak akan pernah bisa menemukannya Tapi keanehan segel dewa kuno itu seperti bel alarm yang berdering di benak Zao Feng Ayo pergi Zao Feng membawa Han Ninger ke kota kecil dunia ilusi dan bersiap untuk pergi Pada saat ini, cakrawala yang jauh berubah menjadi gelap Suara mendesing Suara mendesing Ses Awan hitam pekat bergema dengan lolongan hantu dan monster yang mengamuk Tekanan yang menakutkan ini membuat semua orang di exchange spiritual hol gemetar ketakutan Seorang pria paruh baya berkulit hitam melayang di tengah badai hitam awan ini Tato ungu mengerikan di wajahnya dipenuhi aura yang sangat jahat dan berbahaya Pria ini tak lain adalah dewa kuno langit hitam Dewa kuno akan datang ke balai spiritual exchange ini Aku ingin tahu dewa kuno mana itu Suara percakapan datang dari dalam aula saat semua orang memandang dengan hormat pada sosok yang mendekat Pertukaran spiritual hol ini dijalankan oleh Ghost River Rache Yang hanya merupakan vaksi bintang 4 setengah Jadi dewa kuno adalah pemandangan yang sangat langkah Tiba-tiba, barisan yang mengelilingi exchange spiritual hol meledak berkeping-keping Apa yang sedang terjadi? Pakar dewa kuno itu menghancurkan barisan Apa yang dilakukannya? Semua orang di exchange spiritual hol langsung panik Mereka semua percaya bahwa dewa kuno ini baru saja melewati Tetapi sekarang tampaknya ada sesuatu yang salah Haha, ini kamu Dewa kuno Blackheaven memegang sepotong lugam kecil di tangannya Dan matanya terfokus pada bocah berambut emas di dalam exchange spiritual hol Seluruh dunia telah berubah menjadi dunia hitam pekat di mana banyak hantu dan jiwa melolong dan meratap Para ahli yang tak terhitung jumlahnya dalam pertukaran spiritual hol takut dengan oleh tekanan megah dewa kuno Blackheaven Mereka merasa seperti dewa kuno ini adalah penguasa dunia ini dan hidup mereka adalah untuk diinjak-injak Suara mendesing Ses Pada saat ini, penjaga dari ras sungai hantu keluar dari pertukaran spiritual hol Senior, mengapa Anda menargetkan exchange spiritual hol dari rache sungai hantu? Peringkat 6 Dewa Sejati yang memimpin exchange spiritual hol ini bertanya dengan tatapan muram 6 peringkat pertama Dewa Sejati tidak memiliki celah yang sangat besar di antara mereka Banyak ahli Dewa Sejati yang bisa bertarung melawan Dewa Sejati satu tingkat lebih tinggi dari diri mereka sendiri Namun, jarak antara Dewa 6 benar dan Dewa 7 kuno sangat besar, sebesar kesenjangan antara langit dan bumi Dewa Sejati tingkat 6 ini merasa sangat tertekan, dan ketakutan ketika dia menatap Dewa kuno ini yang mengambang di kehampaan hitam Dia bisa mengatakan bahwa orang ini berasal dari ras peringkat ke-82 dari 10.000 ras kuno, ras yau hitam Di dalam Balai Spiritual Exchange, pelarian Zhao Feng juga terhalang Dia tidak pernah membayangkan bahwa Faksi Dewa Sejati Tianfa, Balai Jiwa Kuno, akan mengirim ahli Dewa Kuno Zhao Feng telah menghadapi Dewa Kuno Stellar Tower, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Dewa Kuno ini bahkan lebih kuat Ledakan, buom, bom Zhao Feng mengumpulkan sayap petir di belakangnya Hef, Dewa Kuno Black Heaven mendengus, dan dunia bergemuruh sebagai tanggapan Ledakan, buom, bom Sayap petir yang dipadatkan Zhao Feng langsung dihilangkan Pada saat yang sama, Zhao Feng diserang oleh energi inten yang tak terlihat yang merusak tubuh dan jiwanya Bangunan di sekitar Zhao Feng hancur menjadi debu oleh energi inten yang tangguh ini Sangat kuat Gumam Zhao Feng so, pada saat ini, dia merasakan bahwa energi petir di sekitarnya benar-benar lenyap Membuatnya tidak mungkin baginya untuk menggunakan teknik melarikan diri dari kilat Ini adalah Dewa Kuno Mereka memiliki kontrol yang luar biasa atas energi inten dan kekuatan ilahi Dan mereka mampu mengusir jenis energi lain dari suatu daerah Tentu saja, Zhao Feng bukan satu-satunya orang yang dipengaruhi oleh Dewa Kuno Langit Hitam Beberapa orang yang lebih lemah di dekat Zhao Feng hampir tersentak sampai mati oleh kekuatan ini Senior, tolong berhenti Peringkat 6 Dewa Sejati agak tertekan Dia tidak mengerti mengapa Dewa Kuno L dari ras Yao Hitam ini ingin membuat masalah untuk ras sungai hantu Stram Dewa Kuno Black Heaven menyala Ledakan Buom Tornado hitam menyapu Rang 6 True God dan membawanya pergi Dalam sekejap, Dewa Sejati Tingkat 6 dipaksa mundur beberapa ribu mil Tubuhnya dipenuhi luka dan wajahnya diliputi ketakutan Tatapan Dewa Kuno Black Heaven jatuh pada Zhao Feng Zhao Feng merasa seluruh langit menekannya Dan ada begitu banyak tekanan pada tubuhnya sehingga dia merasa tidak mungkin untuk bergerak Katakan padaku, bagaimana Dewa Sejati Tian Fa mati? Dewa Kuno Black Heaven dengan dingin bertanya Dewa Sejati Tian Fa adalah junior Dewa Kuno Black Heaven Dia benar-benar bingung bagaimana seseorang dari kekuatan Dewa Sejati Tian Fa dikombinasikan dengan senjata ilahi telah berhasil gagal misinya dan bahkan mati Dewa Kuno Langit Hitam ingin tahu alasannya Saat Zhao Feng memandang Dewa Kuno ini, jiwanya merasakan sensasi yang mengerikan Dewa Kuno ini berasal dari rasiau hitam dan jelas sangat peduli tentang Dewa Sejati Tian Fa Jadi Zhao Feng tidak berani memberitahunya bahwa dialah yang membunuh Dewa Sejati Tian Fa Dengan demikian, Zhao Feng sedang memikirkan cara untuk melarikan diri Namun, Zhao Feng menemukan bahwa dia hampir tidak memiliki cara untuk menolak Dewa Kuno yang begitu kuat Saya hanya bisa melakukan ini Mata Zhao Feng redup saat ia mengirim pikirannya ke mata kirinya Suara mendesing Saz, tubuh Zhao Feng menghilang dari tempat itu Mem, Dewa Kuno Black Heaven terkejut dan kemudian bibirnya melengkum menjadi senyum jahat Aku tidak berpikir bahwa kamu akan menyembunyikan dimensi tingkat tinggi Tetapi bahkan jika dimensi ini sangat selaras dengan realm kuno Desolate Realm of Gods Hampir sempurna bersembunyi di dalamnya Apakah Anda pikir saya tidak punya cara untuk menemukan Anda? Dewa Kuno Black Heaven memberikan tawa yang aneh Dan ia tempatnya tidak normal senang Dia hanya mengejar Zhao Feng untuk mendapatkan kembali segel Dewa Kuno Tapi sekarang dia juga akan mendapatkan dimensi tingkat tinggi Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Aku akan membiarkanmu mengalami kekuatan Dewa Kuno Dewa Kuno Black Heaven mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa ketika tubuhnya mulai bergolak dengan Yaoki Ayo pergi Para ahli yang tak terhitung jumlahnya di Exchange Spiritual Hall segera mulai melarikan diri Serangan Dewa Kuno pasti akan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi Mereka tidak berani bertahan Dewa Kuno Black Heaven mengungkapkan dua cakar hitam yang merobek area tempat Zhao Feng menghilang Semua energi di dunia tempatnya berkumpul di sekitar tempat ini Kaboom! Serangan hebat ini diliputi dengan space intent tingkat tinggi Menghantam udara dan menyebabkan ruang bergetar hebat Di alam mimpi kuno, Zhao Feng merasakan sakit yang tajam di mata kirinya Ah! Orang ini sangat kuat Zhao Feng menutupi mata kirinya Para Dewa Sejati yang tidak berpengalaman di Pulau Skyfeder Yang bahkan tidak mampu menggunakan gerakan instan secara alami Tidak bisa melakukan apa-apa ketika Zhao Feng bersembunyi di alam mimpi kuno Namun, Dewa Kuno Aula Jiwa Kuno dari Jiwa Kuno adalah anggota yang luar biasa di antara Dewa Kuno Dia memiliki space intent tingkat tinggi yang bisa memahami Zhao Feng Dan melepaskan pukulan destruktif yang mampu mengguncang ruang Dan menyerang dimensi tersembunyi Zhao Feng Selain itu, rilem mimpi kuno adalah dimensi asal mata Dewa Zhao Feng Jadi serangan ini juga terus-menerus merusak mata Dewa Zhao Feng Suara mendesing Sas! Zhao Feng mengenakan jubah ruang waktu dan meninggalkan alam mimpi kuno Zhao Feng muncul di daerah yang penuh dengan gangguan spasial Jadi dia tidak bisa menggunakan gerakan instan Tepat ketika Zhao Feng bersiap untuk melarikan diri lagi Dia merasakan sesuatu yang aneh di kejauhan Eh, jubah ruang waktu Ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di wajah Dewa Kuno Langit Hitam Perjalanan ini tampaknya sangat berharga Suara mendesing Suara mendesing Dewa Kuno Black Heaven mengangkat tangan kirinya dan bersiap untuk menghilangkan Zhao Feng dan mengambil semua yang dia miliki Saya tahu bagaimana Dewa Sejati Tian Fa meninggal Zhao Feng tiba-tiba berbicara Bicara Wajah Dewa Kuno Black Heaven membeku Saya membunuhnya Zhao Feng terkekeh Kamu sedang mencari kematian Wajah Dewa Kuno Black Heaven segera berubah menjadi iblis yang murka Dia merasa seperti Zhao Feng sedang bermain dengannya Tepat ketika Dewa Kuno Black Heaven hendak menghilangkan Zhao Feng Kamu tidak akan berani membunuhku Zhao Feng sekali lagi tertawa Ketika senior Dewa Kuno Raskutiba Kamu sudah selesai Zhao Feng menatap kekejauhan Pada saat ini Tekanan Dewa Kuno perlahan-lahan turun Seorang pria yang bersinar dengan kilol valet muncul Membawa alat pencarian di tangannya Kristal pada instrumen pencarian saat ini berkedip pada kecepatan yang sangat cepat Ini tidak lain adalah naga malam Dewa Kuno Ketika Zhao Feng melarikan diri dari zona gulong Valet Night Hall Salah satu dari tiga vaksi bintang lima dari zona gulong Kehilangan semua martabatnya Maka Setelah beberapa diskusi Valet Night Hall memutuskan untuk mengirim beberapa tim ke zona tim Yang Yun untuk mencari Zhao Feng secara diam-diam Tim Ancient God Night Dragon adalah salah satu dari tim ini Mereka telah meramalkan bahwa Zhao Feng akan percaya bahwa dia telah mengusir pengejarnya dan menurunkan penjaganya Untuk alasan ini Tim pencarian Valet Night Hall terutama mencari exchange spiritual house Secara kebetulan Ketika naga malam Dewa Kuno akan mencapai balai spiritual exchange ini Instrumen pencariannya mulai berbunyi Dua Dewa Kuno Keduanya tampaknya bukan dari zona Tianyun Apa yang terjadi? Penjaga balai spiritual exchange ini mundur dengan kaget dan kebingungan Para ahli di dekatnya juga mundur ke jarak yang lebih jauh Dewa Kuno Black Yao Rache Mata Dewa Malam Kuno Naga terfokus pada Dewa Kuno Black Heaven Ini sudah berakhir Saya tidak berpikir bahwa Dewa Kuno Zona Tianyun akan menangkap Zhao Feng terlebih dahulu Dewa Malam Naga Kuno mengirim pesan kepada dua Dewa Sejati dari timnya Harta karun pada Zhao Feng tidak bisa jatuh ke tangan Dewa Kuno lain Satu Ranking 5 Dewa Sejati mengirim pesan Mereka percaya bahwa Dewa Kuno Black Heaven mengejar istana lima warna yang dimiliki Zhao Feng Namun, harta ini terlalu berharga Valet Night Hall tidak bisa membiarkan vaksi lain mendapatkannya Selain itu, demi kehormatan Valet Night Hall Mereka tidak bisa kembali dengan tangan kosong Aku akan menghentikannya sementara kalian berdua membunuh Zhao Feng dan kemudian mundur Ancient God Night Dragon mengirim pesan kepada dua Dewa Sejati dari timnya Keras Malam Valet Anda seharusnya tidak ada hubungannya dengan bocah ini, kan? Ekspresi Dewa Kuno Langit Hitam Tenggelam Di matanya, Zhao Feng tidak memiliki garis keturunan dari Valet Night Rache Jadi dia seharusnya tidak menjadi salah satu anggotanya Tetapi pada saat ini, Naga Malam Dewa Kuno menyerangnya Mencari kematian, Dewa Kuno Black Heaven langsung marah Saat bepergian melalui zona lain, Dewa Kuno Black Heaven selalu mengendalikan emosinya Tapi sekarang, Dewa Kuno Valet Night Rache ini berani menyerangnya Di kejauhan, Zhao Feng dengan gembira terkekeh Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui olehnya Dewa Kuno Valet Night Rache ini memutuskan untuk menyerang Dewa Kuno Langit Hitam Kuis Ruang terlalu tidak stabil untuk menggunakan gerakan instan Jadi Zhao Feng hanya menggunakan sayapnya untuk melarikan diri Pada saat ini, dua Dewa Sejati dari Valet Night Rache menyerang Berat, mati untukku Dewa Kuno Langit Hitam bertekad untuk membunuh Jadi dia mengabaikan Naga Malam Dewa Kuno dan mencakar Zhao Feng Kabum, cakar hitam Valet besar yang terbuat dari angin merobek langit saat meluncur ke Zhao Feng Dewa Kuno ini sangat kuat Kedua Dewa Sejati dari Valet Night Rache segera mundur ketakutan Setelah bocah ini mati, kita hanya akan mencari tubuhnya Pria Parubaya Dewa Sejati itu tertawa dan berkata Mem, wanita dengan kulit ungu menganggukkan kepalanya Ledakan Buom Bom Serangan Dewa Kuno Black Heaven menyelimuti Zhao Feng Ada yang salah Alis Pria Parubaya itu sedikit berkerut Saat kabut hitam ungu menyebar, sebuah istana kristal lima warna muncul di tangan Zhao Feng Zhao Feng sendiri berubah menjadi cahaya kemasan redup yang menghilang kekejauhan Setelah dia, wanita berkulit ungu itu meringis dan segera mulai mengejar Tapi setelah melarikan diri dari jarak tertentu, Zhao Feng menggunakan gerakan instan untuk menghilang tanpa jejak Di ujung yang lain, Dewa Kuno Langit Hitam dan Dewa Malam Naga Kuno sudah mulai bertempur Pada saat ini, seluruh dunia dalam radius 10 ribu li dipenuhi dengan cahaya hitam dan ungu Sangat kuat, Dewa Malam Naga Kuno meringis kaget Mereka berdua Dewa Kuno, tetapi lawannya ternyata jauh lebih kuat dari dia Bocah itu belum mati Pemindaian Divine Sense Divine Heaven Black mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang salah Dengan serangan itu, dia yakin bahwa dia akan membunuh Zhao Feng Namun, hasilnya adalah Zhao Feng menggunakan semacam teknik untuk memblokirnya dan kemudian melarikan diri Sementara itu, setelah menggunakan istana lima warna untuk memblokir serangan Dewa Hitam Kuno Surga Zhao Feng mulai berulang kali menggunakan gerakan instan saat mengenakan jubah ruang waktu Di belakangnya, dua dewa sejati dari Valet Night Hall lebih lemah di Space Intent dibandingkan dengan Zhao Feng dan juga tidak memiliki harta seperti jubah ruang waktu Jadi mereka secara bertahap kehilangan jejaknya Suara mendesing Ruang berdesir seperti permukaan air saat Zhao Feng melompat keluar Sepertinya aku terlalu ceroboh Saya tidak berpikir bahwa Valet Night Hall akan menolak untuk menyerah Tetapi saya harus berterima kasih kepada mereka karena membantu saya merawat Ancient Soul Hall Dengan wajah suram, Zhao Feng terus melarikan diri Saat dia melarikan diri, dia mengirim pikirannya ke dimensi antar pertaniannya dan mengeluarkan God Sealing Stone untuk menekan segal Dewa Kuno Setelah Zhao Feng tiba-tiba berhasil melarikan diri dari serangan Dewa Kuno Black Heaven, kedua Dewa Kuno mulai berkomunikasi satu sama lain Mereka langsung mengerti segalanya Aku terlalu impulsif Dewa Malam Naga Kuno agak meminta maaf karena dia adalah orang pertama yang menyerang Jadi, anak ini juga mencuri sesuatu dari Ancient Soul Hall, Ancient God Night Dragon melanjutkan Tentu saja, dia tidak percaya pada penjelasan Dewa Kuno Black Heaven Zhao Feng hanyalah Dewa Semu, jadi bagaimana ia bisa mencuri benda milik Balai Jiwa Kuno dari zona tempat ia tinggal dan kemudian sampai ke zona gulong Tapi Dewa Malam Naga Kuno hanya perlu tahu bahwa Dewa Kuno Black Heaven tidak menginginkan Istana Kristal 5 warna untuk puas Tidak baik, bocah itu lolos Dewa Malam Naga Kuno menerima pesan dari dua Dewa Sejati dari Balai Malam Valet dan segera menjadi sedikit marah Zhao Feng benar-benar berhasil membuang dua peringkat lima Dewa Sejati yang dia bawa Wis, wis, dua Dewa Kuno langsung pergi menggunakan gerakan instan Tuan yang baik, tenanglah Aku punya instrumen pencarian yang dibuat khusus dan aku tahu kemana anak itu pergi Dewa Malam Naga Kuno tertawa ganas Setelah menggunakan gerakan instan untuk melarikan diri untuk sementara waktu, Zhao Feng segera mengubah arah Dewa Kuno memiliki rasa ilahi yang sangat luas dan Naga Dewa Malam Kuno juga memiliki instrumen pencarian bersamanya Jika mereka melakukan perjalanan ke arah yang kira-kira sama dengan Zhao Feng, mereka akan segera menyusul Zhao Feng terus menggunakan gerakan instan untuk melarikan diri Setiap kali dia mencapai batasnya, dia akan meminta Han Mingyar menggunakan mata kehidupannya untuk membantunya pulih Setelah seharian, Zhao Feng memilih untuk beristirahat sejenak Dewa Kuno, akan datang suatu hari ketika aku akan menghancurkanmu di bawah kakiku Mata Zhao Feng membakar dengan tekad saat dia mengepalkan giginya Kekuatannya saat ini sebanding dengan keajaiban terkuat dari zona gulong, kuasa God Heaven Swalloware Jika Heaven Swalloware memiliki kepercayaan diri untuk menjadi Dewa Sejati tingkat 4 dalam sekali jalan Begitu pula Zhao Feng Selama dia bisa mencapai peringkat 4 dalam sekali jalan Jalannya untuk menjadi Dewa Kuno akan sangat mulus dan dia akan dapat menempuh jalan ini sampai ke puncak Dewa Kuno Dengan demikian, Zhao Feng yakin bahwa selama dia selamat, dia bisa membersihkan diri dari semua penghinaan ini Kamu pasti bisa melakukannya Riak pergi melalui mata Han Mingyar yang jelas saat dia terus membantu Zhao Feng pulih Han Mingyar belum pernah melihat seseorang yang berbakat seperti Zhao Feng Dia telah menyaksikan Zhao Feng melakukan banyak keajaiban dan yakin bahwa dia dapat melakukan prestasi seperti itu juga Setelah pulih ke kondisi puncaknya, Zhao Feng melanjutkan perjalanannya Dia mengubah rutenya dan bahkan lebih berhati-hati di jalan Untuk Dewa Malam Naga Kuno telah bertemu dengan Zhao Feng Jelas bahwa dia tahu di mana Zhao Feng ingin pergi Zhao Feng bukan orang bodoh, jadi dia menyesuaikan rutenya untuk mengimbangi ini 25 tahun berlalu dalam sekejap mata Zona Ziling adalah salah satu yang paling makmur dari zona utama di rilem kuno Desolate Dewa Ada empat faksi bintang lima di zona ini, masing-masing dari mereka sangat kuat Daerah tak berpenghuni di zona Ziling adalah rumah bagi lingkungan yang sangat keras atau ditempati oleh Dewa Yao yang sangat kuat Di perbatasan zona Ziling, pohon-pohon kuno berukuran besar melonjak ke langit Dari kejauhan, awan yang tak terputus sepertinya adalah daun-daun pohon ini Sebuah tim beranggotakan enam orang dengan cepat melewati hutan yang surem ini Semuanya, hati-hati, banyak kelompok yang lewat di zona Ziling menderita kerugian di hutan yang menjulang tinggi ini Seorang penatua berjubah abu-abu memegang sebuah lingkaran ungu tua di tangannya memimpin di depan Rambutnya campuran merah tua dan abu-abu, dan tubuhnya ditutupi sisik ungu yang agak jelas Mem, anggota kelompok yang lain mengangguk Dalam tim beranggotakan enam orang ini, penatua berjubah abu-abu itu adalah Dewa Sejati tingkat 4 Dua lelaki berotot adalah Dewa Tiga Sejati, dan tiga pemuda lainnya adalah Dewa Kuasi Paman dia, dengan cincin jiwa gelapmu, bahaya apa yang bisa kita hadapi? Seorang gadis muda berpakaian merah terkikik Sisa orang dalam kelompok itu tertawa bersamanya tetapi tidak mengatakan apa-apa Paman dia mengangguk, artefak ilahi yang dikenal sebagai cincin jiwa kegelapan meningkatkan jarak divine sense-nya bisa berjalan sementara juga menyembunyikannya Itu adalah salah satu artefak ilahi yang tidak biasa digunakan untuk survei dan kepanduan Tapi tidak ada yang absolut Selain 10 ribu ras kuno, ada juga banyak Dewa Yaol yang sangat tangguh dengan keterampilan yang kuat Eh, ekspresi Paman He tiba-tiba berkedip Seluruh tim berhenti Blurung, suara gemuruh yang luar biasa perlahan semakin kuat Puluhan ribu mil jauhnya dari tim enam ini, empat orang dengan cepat bergerak maju Satu berkulit hitam dan tiga berwarna ungu Ini adalah Dewa Kuno Langit Hitam dan Dewa Malam Naga Kuno Dunia bergolak ketika keempatnya lewat dan semua penghalang di jalan mereka hancur Ah, Heaven Towering Forest bergema dengan tangisan panik binatang yao Seluruh hutan kuno mulai bergema dengan gemuruh tak berujung dan bergetar Mengapa bocah itu menuju ke zona ziling? Dewa Kuno Black Heaven bertanya Aku dengar itu untuk mengantarkan mata kehidupan Dia mungkin ingin menggunakan mata kehidupan untuk bergabung dengan sebuah vaksi besar Dewa Kuno Naga Malam tidak begitu jelas tentang hal ini, jadi dia hanya bisa berspekulasi Suara mendesing Ses, kelompok empat menembus hutan surga mengjulang seperti pedang tajam Menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka Di kejauhan, tim enam membeku karena kaget Ada dua Dewa Kuno dalam kelompok empat orang itu Paman dia menarik nafas dalam-dalam saat dia berkomentar Dewa Kuno, para pemuda dalam kelompok itu menyaksikan dengan penuh hormat Jika mereka ingin melewati hutan yang mengjulang tinggi, mereka harus berhati-hati sepanjang perjalanan Namun, kelompok Dewa Kuno ini bisa menerobos masuk, terbang dengan semua kekuatan mereka dan mengabaikan semua penghalang Mari kita lanjutkan, Paman dia menyatakan begitu dua Dewa Kuno telah pergi Tetapi ke enam tidak terlalu jauh sebelum mereka mulai melambat Dengan ekspresi tenggelam, Paman dia memindai daerah di depan dengan divine sensenya Tidak baik, dua Dewa Kuno melewati daerah ini dan melemparkan binatang-binatang yao dari hutan langit yang menjulang ke dalam kekacauan Paman dia meringis Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah gadis berpakaian merah membeku, ketakutan muncul di matanya yang jernih Kaboom, aura jahat dan kejam secara bertahap mulai mengalir dari lingkungan mereka Mundur, kami akan melanjutkan begitu binatang-binatang yao sudah tenang, Paman dia segera memerintahkan Dalam keadaan waspada saat ini, binatang yao dari Heaventowering Forest lebih kejam Jika kelompok ini dengan sembrono maju, mereka akan menghadapi bahaya yang tak ada habisnya Tim berkumpul bersama, dengan tiga Dewa Kuasi di tengah sementara tiga Dewa Sejati terbentuk di sekitar mereka dan mulai mundur Pada saat ini, beberapa sosok ganas muncul di awan yang tergantung di hutan yang suram dan purba ini Awo, hering singa emas besar yang diselimuti badai angin emas adalah yang pertama menyerang Paman dia melangkah maju, menebas dengan pedang merah gelap yang melepaskan gelombang api bengkok Tetapi pada saat yang sama, lebih banyak binatang yao masuk dari arah lain Binatang yao ini adalah Dewa Tiga Yao tingkat tiga paling banyak Satu-satu, mereka bukan tandingan Paman He, tetapi mereka memiliki nomor Ledakan, buom, bom Tim enam menangkis kawanan binatang yao saat mereka dengan cepat mundur Tetapi pada saat ini, Paman dia mengalihkan pandangannya ke suatu tempat di awan Awan mulai bergolak, dan siluet hitam besar melesat seperti sambaran petir Tidak baik, itu Dewa Yao Peringkat 4, Flesh Eagle Paman dia berteriak, selama Pangkat 4 yao gak tidak muncul Dia bisa menstabilkan situasi, tapi sekarang dia tidak punya peluang untuk menang Tim enam segera menggunakan kartu truf mereka Menahan banyak Dewa Yao saat mereka membuat istirahat untuk itu Dua bulan kemudian, dua sosok muncul di Heaven Towering Forest di sepanjang perbatasan Zona Ziling Kami akhirnya di sini, Zona Ziling Mata Zhao Feng berbinar Setelah 25 tahun, dia akhirnya melintasi tiga zona dan mencapai Zona Ziling Ini adalah perjalanan terpanjang yang pernah dilakukan Zhao Feng Wajah dingin dan tampan Zhao Feng jelas diuraikan, membuatnya tampak lebih kuat Matanya yang dalam adalah rumah bagi ketajaman laten Mengapa Anda ingin datang ke Zona Ziling? Han Mingir bertanya sambil tersenyum Keduanya telah mengalami terlalu banyak hal bersama dalam perjalanan ini Dan mereka perlahan semakin dekat Untuk menemukan seseorang, Zhao Feng menatap kekejauhan Dia tidak pernah membayangkan bahwa rilem kuno Desolate Realm of Gods akan sangat besar Sehingga menemukan satu orang akan sangat sulit Begitu banyak waktu telah berlalu Bagaimana keadaan Yu Fei saat ini? Oh, Han Mingir melihat sedikit kelembutan di mata Zhao Feng dan untuk beberapa alasan dia merasakan sedikit kekecewaan Pada saat ini, tatapan Zhao Feng tiba-tiba berbelok ke kanan Han Mingir juga melambat seolah-olah dia telah mendengar sesuatu Baik Tuan, tolong selamatkan kami Sebuah pesan jiwa melesat ke arah Zhao Feng Ayo pergi Zhao Feng memanggil saat dia terbang Dia tidak tahu apa-apa tentang Zona Ziling, bahkan setitik petapun Jadi, tidak ada yang lebih baik daripada menyelamatkan seseorang dan mengumpulkan sedikit informasi sebagai gantinya Dia disambut oleh melihat tim kecil yang terdiri dari enam orang Semuanya terluka berat Dikelilingi oleh sepuluh dewa Yao Dua dewa semu Dua pria berotot dalam tim ini memindai Zhao Feng dan Han Mingir selama beberapa saat sebelum menghela nafas Adik kecil, kamu harus pergi Ada dewa pangkat 4 Yao dan dewa pangkat 3 di sini Kau tidak bisa membantu kami Penatua dia berkata dengan alis berkerut Dia hanya berhasil merasakan seseorang lewat di dekatnya menggunakan cincin jiwa gelap Jadi dia mencari bantuan mereka Namun, dia tidak menyangka hanya dua dewa kuasi Sisa orang dalam kelompok itu memandang Zhao Feng Kegembiraan mereka larut dalam kesedihan Mereka dikejar oleh para dewa Yao ini selama dua bulan Melalui pertempuran konstan ini, mereka secara bertahap dikepung Jika mereka tidak datang begitu siap, mereka pasti sudah mati Beberapa saat yang lalu, mereka percaya bahwa mereka telah diselamatkan Tetapi kemudian mereka menemukan bahwa itu hanya dua dewa kuasi yang lewat Zhao Feng melirik penatua Hei dan kemudian terbang ke depan Mem, dia masih datang Apakah dia bunuh diri? Kata gadis berpakaian merah terkejut Pada saat ini, beberapa dewa Yao menemukan Zhao Feng dan tatapan mereka menjadi ganas Sepertinya dia benar, benar bunuh diri Kecuali dia memiliki kekuatan dewa kuasi peringkat 3 Dia tidak akan membantu di sini Kata salah satu dewa sejati rang 3 dalam tim Mencari kematian Pada saat ini, salah satu dari dewa 3 Yao peringkat 3 Yang mengelilingi tim beranggotakan enam orang ini menyerang Zhao Feng Tenam sudah bisa melihat Zhao Feng terkoyak Zhao Feng menatap dewa sejati tingkat 3 ini Dan matanya tiba-tiba meledak dengan cahaya dingin dan es Ledakan Buom Bom Lengan kanan Zhao Feng melintas dengan kilat 5 warna saat dia mendorong ke depan dengan telapak tangannya Ini adalah telapak besar dari petir 5 warna, hampir mengilaukan dalam kemewahannya Dewa 3 peringkat Yao bertabrakan dengan telapak cahaya ini Awo, pangkat 3 Yao Gad menjerit celaka Semua energi 5 elemen dan energi petir angin di dalam telapak tangan ini berdampak terhadap dewa Yao peringkat 3 ini Ketika cahaya memudar, mayat hangus peringkat 3 Yao Gad jatuh ke tanah Ekspresi Zhao Feng tidak terganggu oleh prestasinya membunuh dewa Yao peringkat 3 dengan satu telapak tangan Dia telah menghabiskan 25 tahun terakhir terus-menerus dalam perjalanan, tetapi itu tidak berarti bahwa dia membiarkan kultifasinya tertinggal Selain itu, dalam dimensi ruang waktu robe, 10 hari yang dihabiskan dalam kultifasi hanya satu hari di dunia luar Zhao Feng telah mencapai puncak tingkat ke-11 dari teknik petir angin 5 elemen Telapak tangan itu sekarang benar-benar menyatu dengan kekuatan ilahi dari 5 elemen angin petir 5 elemen kekuatan ilahi yang melebur ini dengan sempurna bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilawan oleh peringkat 3 Yao Dewa Selain itu, Zhao Feng sudah diambang menembus ke tingkat ke-12 dari teknik petir angin 5 elemen Di dekatnya, 9 Dewa Yao yang akan menyerang kelompok 6 tiba-tiba berhenti Penatua tim dia menatap sok pada Zhao Feng dan kemudian dia melihat lagi pada Han Mingyer Dia sekarang tahu bahwa dia telah membuat kesalahan dalam penilaian Pria berotot yang mengatakan bahwa Zhao Feng akan sia-sia jika dia bukan Dewa Kuasi peringkat 3 dilanda kegelisahan dan mulutnya terbuka lebar Tampaknya Zhao Feng bukan hanya Dewa Kuasi peringkat 3 Gadis berpakaian merah menutup mulutnya dengan tangan mungil dan lembut, tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya Dia dianggap sebagai jenius kuasi Dewa dalam rasnya, tapi dia seperti kunang-kunang sebelum bulan yang cerah itu adalah Zhao Feng Manusia, tempat ini tidak ada hubungannya denganmu Jangan selipkan urusan orang lain Pangkat 4 Yao God Flesh Eagle menatap Zhao Feng dengan mata dingin dan brutal saat diperingatkan Untuk Dewa Yao ini, Zhao Feng tampaknya lebih kuat dari tim peringkat 4 Dewa Sejati 6 Baik Tuan, selamatkan kami dan ras Scarlet Stripe kami akan memberimu hadiah besar Elder He sekali lagi berbicara Beberapa saat yang lalu, dia telah menyarankan Zhao Feng untuk pergi Tetapi Zhao Feng masih memutuskan untuk membantu Jadi dia yakin bahwa Zhao Feng bukanlah seseorang yang akan menutup mata kepada yang putus asa Zhao Feng mengangguk setuju Semua orang di tim yang terdiri dari 6 orang itu dengan segera mengungkapkan ekspresi suka cita Mereka baru-baru ini bercanda bahwa Zhao Feng tidak tahu kekuatannya sendiri Tetapi Zhao Feng masih bersedia membantu mereka Zhao Feng jauh lebih kuat dari Dewa Kuasi tingkat 3 Jadi dengan bantuannya, mereka pasti memiliki kesempatan untuk melarikan diri Kamu bertiga, tahan manusia itu Peringkat 4 Yao God Flash Eagle segera memerintahkan 3 Dewa Yao di sebelahnya Suara mendesing Suara mendesing Suara mendesing Sas 3 Dewa 3 Yao tingkat 3 ini didakwa di Zhao Feng 6 Dewa Yao yang tersisa mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang ke 6 anggota Ras Scarlet Stripe Tim Scarlet Stripe Rache terluka berat dan kelelahan Sehingga selama para Dewa Yao ini bisa mengurus ke 6 orang ini Mereka tidak perlu takut pada manusia berambut emas yang aneh itu 3 Pangkat 3 Dewa Yao Beberapa orang di kelompok Scarlet Stripe Rache mulai mengkhawatirkan Zhao Feng Jangan khawatir, dia masih memiliki seorang kawan Paman dia segera berkata Kata-kata ini langsung menenangkan anggota timnya Karena Zhao Feng begitu kuat Maka gadis cantik di sebelahnya tentu saja tidak lemah Ledakan Buom Bom Pertempuran sekali lagi tersulut Setelah diselamatkan dari ambang kematian Ras Scarlet Stripe menyerang Flash Eagle dan Dewa Yao lainnya dengan kekuatan baru Cermat Ada yang aneh dengan anak ini 3 Dewa Peringkat 3 Yao di sekitar Zhao Feng tidak secara membabi buta masuk Adegan kematian rekan mereka masih jelas dicap ke dalam pikiran mereka Selain itu, mereka bertiga hanya perlu menahan Zhao Feng Tidak bertarung sampai mati bersamanya Tetapi bahkan jika mereka tidak berani menyerang Itu tidak berarti Zhao Feng tidak akan melakukannya Suara mendesing Ses, Zhao Feng berubah menjadi cahaya kilat yang mendekati salah satu dari tiga Dewa Yao Sangat cepat, Zhao Feng muncul di depannya begitu cepat sehingga tidak punya waktu untuk bereaksi Ledakan Buom Bom Tanpa sepatah katapun, Zhao Feng melambaikan telapak tangannya dan melepaskan piton raksasa petir lima warna di Dewa Yao tingkat 3 ini Dewa Yao ini sangat cepat, tetapi teknik Zhao Feng tampaknya mengabaikan jarak dan tampaknya tak terhindarkan Ah, pangkat 3 Yao Gad terbang mundur dengan teriakan, luka bakar mengerikan di tubuhnya Zhao Feng mengalihkan pandangan tanpa emosinya ke Yao Gad yang kedua Selama 25 tahun terakhir, Space Intent-nya telah mencapai level 4 Keahliannya dalam Space Intent sekarang cukup mahir Sehingga ia bisa menerapkannya pada teknik gerakan dan serangannya, memungkinkannya untuk menangkap lawan-lawannya lengah Saat Zhao Feng melukai Dewa 3 Dewa Yao tingkat 3 ini, dua Dewa Yao lainnya menembakkan serangan hebat mereka sendiri Dua lampu cakar penuh dengan Yao Ki terbang di belakang Zhao Feng Dua serangan ganas ini tampak seperti mereka akan merobek Zhao Feng menjadi beberapa bagian Suara mendesing, ses, tubuh Zhao Feng berderak dengan kilat, dan dengan ledakan, dia muncul beberapa li Seranganmu bahkan tidak bisa mengejarku, Zhao Feng mencemoh kedua Dewa Yao Zhao Feng sudah sangat cepat, dan sekarang dia telah menyatukan kecepatannya dengan Space Intent yang mendalam Dia bisa langsung menghindari serangan Dewa Sejati tingkat 3 Sungguh ruang intent tingkat tinggi Paman dia memperhatikan ini dengan mata berbinar Zhao Feng hanya dewasemu, tapi dia sudah memahami Space Intent yang sangat kompleks Terlebih lagi, sepertinya dia bahkan telah mencapai level yang lebih tinggi dari miliknya Tiga Dewa Kuasi dari Ras Scarlet Stripe semua tampak kaget dengan komentar ini Hanya dua dari mereka yang nyaris tidak memahami Fire Intent, dan ini hanya karena garis keturunan mereka Mereka bahkan belum menyentuh Space Intent yang bahkan lebih dalam Sial, bocah ini, Flash Eagle bisa melihat bahwa Zhao Feng akan menjadi lawan yang sulit Itu terampil dalam Intent Cahaya dan Intent Ruang, tetapi menilai bahwa itu tidak cocok untuk Zhao Feng dalam hal kecepatan Mari kita akhiri ini dengan cepat Setelah membuang dua Dewa Yao Peringkat 3, Zhao Feng langsung menyerang para Dewa Yao yang mengelilingi tim Scarlet Stripe Rache Pertama, kalahkan Dewa Yao Peringkat 4 ini, kata Zhao Feng tanpa emosi Zhao Feng bergabung bersama dengan paman dia dengan ganas menyerang elang Flash Serangan Zhao Feng diliputi dengan Space Intent dan meninggalkan Flash Eagle tanpa tempat untuk berlari Tubuh fisik Flash Eagle agak rata-rata, jadi setelah dipukul beberapa kali oleh lima elemen kekuatan ilahi Zhao Feng Itu mulai kehabisan kekuatan Selain itu, Flash Eagle merasakan bahwa Zhao Feng bahkan tidak bertarung dengan serius Dia belum pernah menggunakan keterampilan tertinggi apapun Ayo pergi, Flash Eagle membunyikan mundur dan mundur Dengan peringkat 4 Flash Lang pergi, sisa para Dewa Yao hanya bisa mundur Dengan Dewa Yao pergi, anggota Ras Scarlet Stripe jatuh ke tanah Bagaimanapun, mereka telah dikepung selama 2 bulan dan kelelahan dalam tubuh dan pikiran Terima kasih banyak, Tuan, atas bantuan Anda Adakah yang bisa kami bantu? The Scarlet Stripe Rache akan melakukan apa saja dengan kekuatannya Paman dia berkata sambil tersenyum Kanan, Big Bro, mengapa Anda datang ke zona ziling? Gadis berpakaian merah segera berjalan, menatap Zhao Feng dengan mata penuh heran Zhao Feng tampaknya tidak terlalu tua, tetapi kekuatannya sangat mencengangkan dan dia bahkan memahami space intent Si kecil, diam, paman dia segera menyala Zhao Feng memiliki kekuatan yang jauh lebih daripada Dewa Kuasi Ranking 3 biasa Dia benar-benar jenius dari beberapa vaksi puncak bintang 4 atau bahkan vaksi bintang 5 Bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Scarlet Stripe Rache Bagi He Xi untuk langsung bertanya tentang tujuannya terlalu gegabuah He Xi menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa lagi Saya datang ke zona ziling untuk mencari tabib, kata Zhao Feng lugas Duo Zhao Feng datang ke zona ziling tanpa peta atau kenalan Namun, gerbang rumput semangat Han Mingyar telah mengirim seorang murid Yang sangat berbakat dalam pengobatan dao ke zona ziling beberapa puluh ribu tahun yang lalu Jika mereka bisa menemukan senior Han Mingyar, semuanya akan jauh lebih sederhana Kebetulan sekali, kita juga akan pergi ke ziling zone untuk mencari tabib Sebelum paman dia bisa mengatakan apa-apa, gadis berpakaian merah dengan senang hati mengajukan informasi ini Setelah ditanyai lebih lanjut, Russ Scarlet Stripe mengerti bahwa Zhao Feng tidak tahu di mana tabib ini atau vaksi apa yang mereka tinggal Kami menuju ke vaksi yang menekankan dao pengobatan Kalian berdua bisa berpergian bersama kami ke Universal Salvation Hall Mungkin ada seseorang di sana yang mengenal tabib yang Anda cari Paman dia berpikir beberapa saat sebelum melamar Zhao Feng memiliki kekuatan abnormal dan memiliki potensi yang tak terbatas Demi berteman dengannya, paman dia ingin membantu apapun yang dia bisa Oke, Zhao Feng memikirkannya selama beberapa saat sebelum menyetujui Mereka benar-benar tidak terbiasa dengan zona ziling Dan meskipun mereka ingin menemukan seniornya Han Mingyer Mereka tidak tahu harus mulai dari mana Jika seniornya Han Mingyer berbaur dengan orang lain Mungkin akan sangat mudah untuk menemukan di mana mereka melalui tabib lain Setelah itu, Zhao Feng bergabung dengan tim Rache Scarlet Stripe dan berangkat Big bro, apakah kakak perempuan cantik ini sama kuatnya denganmu? Hei Si tertawa Dia terus melirik Han Mingyer sepanjang perjalanan Hei Si adalah kecantikan nomor satu dari Scarlet Stripe Rache Tetapi setiap kali dia menatap Han Mingyer Dia merasa bahwa penampilan yang sangat dia banggakan itu kurang Orang-orang dalam kelompok itu juga terus-menerus melirik Han Mingyer Tatapan terpesona di mata mereka Dalam pertempuran putus asa itu Mereka tidak punya waktu untuk peduli pada Han Mingyer Tapi sekarang mereka tidak lagi dalam bahaya Mereka mulai benar-benar mengalami kecantikan Han Mingyer Han Mingyer tidak mengatakan sepatah katapun Tapi dia memancarkan pesona yang menakjubkan Dan hanya dengan berdiri di sampingnya Orang akan merasa santai dan bahwa luka-luka mereka pulih lebih cepat Aku tidak terampil bertarung Tapi aku tahu beberapa seni penyembuhan Kata Han Mingyer Mata anggota tim langsung bersinar Tabib adalah karir yang sangat dibutuhkan di alam dewa kunul yang sunyi Karena konflik dari semua ukuran terlalu sering terjadi di antara banyak vaksi The Scarlet Stripe Rache menuju ke Zilling Zone untuk mencari obat Dan perawatan untuk salah satu ahli yang terluka parah Nona Han, jika Anda tidak keberatan Tolong periksa luka saya Salah satu pria berotot tersenyum dan berkata Anggota tim lainnya juga menunjukkan keinginan mereka Agar Han Mingyer memperlakukan mesrah mereka Luka mereka sangat parah Dan fakta bahwa Han Mingyer yang cantik adalah seorang tabib memberi mereka topik pembicaraan yang sempurna Han Mingyer tidak menghindari mereka Dia membantu untuk melihat luka mereka Memberi mereka obat Dan menggunakan teknik untuk mengobati luka mereka Dia dibesarkan di Spirit Grace Gate Jadi bahkan tanpa menggunakan Eye of Life Dia cukup mampu mengobati beberapa luka Nona Han memiliki seni penyembuhan yang luar biasa Bisakah Anda menjadi tabib dari beberapa vaksin medisin dao? Orang-orang ini tidak bisa tidak memuji terlalu banyak Mata kehidupan Han Mingyer membuatnya sehingga perawatannya lebih efektif dari biasanya Sehingga seni penyembuhannya benar-benar luar biasa Para anggota Scarlet Strike Grace terus berkomunikasi dengan antusias dengan Zhao Feng dan Han Mingyer selama perjalanan Setelah semua, mereka percaya bahwa Zhao Feng adalah seorang ahli yang kuat Dengan potensi yang tak terbatas Sementara Han Mingyer adalah seorang tabib yang luar biasa Dan kecantikan yang tiada taranya yang pasti akan menjadi tabib terkenal di masa depan Telompok itu dengan cepat melewati hutan surga mengjulang Tim Raz Scarlet Strike hanya diserang oleh binatang Yao karena dua dewa kuno telah membuat marah binatang Yao hutan Sekarang jumlah anggota dalam tim mereka telah meningkat Binatang Yao bahkan tidak berani mengganggu mereka Dua dewa kuno Zhao Feng kagum Dewa kuno sangat langka Dan Zhao Feng belum bertemu dewa kuno selain yang mengejarnya Tetapi Raz Scarlet Strike telah bertemu dengan dua dewa kuno Ini membuat Zhao Feng terdiam dan berpikir Universal Salvation Hall adalah faksi bintang 4 dan setengah bintang di tepi luar zona ziling Fakta bahwa para tabiblah yang memegang kekuasaan di Universal Salvation Hall berarti bahwa fraksi ini memiliki status yang unik dan dihormati Semua faksi di sekitarnya memiliki orang-orang yang mencari perawatan dari Universal Salvation Hall Beberapa tabib yang lebih terkenal dari Universal Salvation Hall bahkan telah merawat orang di eselon atas dari faksi bintang 4 puncak Dengan demikian, meskipun faksi besar dan kecil di daerah itu semua akan saling bertarung memperebutkan sumber daya Mereka umumnya akan membiarkan Universal Salvation Hall tidak terganggu Akhirnya, Zhao Feng dan tim Scarlet Strike Rache tiba di faksi medisin dao ini Universal Salvation Hall terletak di dasar tebing Ini adalah daerah yang indah dari perbukitan hijau dan air jernih, dibanjiri dengan semua jenis lewangian yang menakjubkan dan aneh Kami akhirnya tiba, raut kegembiraan muncul di wajah paman He Selama perjalanan, Zhao Feng telah mengetahui bahwa Patriarchus Scarlet Strike menderita sejenis racun aneh yang memerlukan beberapa metode khusus untuk menekan Akibatnya, dia tidak bisa pergi Scarlet Strike Rache berada di batas zona yang berbatasan dengan zona ziling, jadi tidak jauh dari Universal Salvation Hall Maka, Scarlet Strike Rache telah mengirim tim ini untuk mencari tabib dari Universal Salvation Hall Di luar Universal Salvation Hall, para penjaga sedang memeriksa dan menanyai para pengunjung Ini semua adalah orang yang datang dari daerah terdekat untuk berkonsultasi dengan tabib atau mencari obat Kelompok Zhao Feng pergi ke belakang dari garis yang sangat panjang Saya tidak berpikir bahwa sekelompok tabib juga bisa membuat vaksi Zhao Feng tertawa pada dirinya sendiri ketika dia menatap balai keselamatan Universal yang megah Dalam pandangan Zhao Feng, alasan mendasar mungkin karena realm kuno desolate realm of gods terlalu gelisah dan perang antara vaksi di bawah vaksi bintang 4 puncak terlalu umum Dibandingkan dengan zona benua, seorang tabib yang tangguh jauh lebih berguna dalam realm kuno desolate dewa Segera giliran kelompok Zhao Feng Untuk apa kalian semua datang kesini? Mereka dihentikan oleh tiga penjaga Tiga penjaga ini hanya demigods, tetapi mereka tidak menunjukkan rasa takut ketika mereka mempertanyakan dewa sejati seperti paman dia Kami dari Scarlet Stripe Rache dan telah datang untuk mencari tabib dari Universal Salvation Hall Sekte luar penatuacen dari Universal Salvation Hall mengenal kami, paman dia segera berkata Salah satu penjaga mengambil pesan sebagai tanda dan berkomunikasi dengan atasannya di aula Setelah mengkonfirmasi bahwa semuanya beres, para penjaga membiarkan kelompok itu lewat Kelompok Zhao Feng memasuki Aula Keselamatan Universal dan bertemu dengan Penatua Chen yang dibicarakan paman Paman dia segera menjelaskan situasi patriar kepada Penatua Chen Patriar kamu telah ditimbulkan dengan Morning Soul Flame Poison Racun ini hanya bisa disembuhkan oleh tabib berpengaruh dari sekte dalam Penatua Chen meringis Orang-orang dari Scarlet Stripe Rache tidak terlihat jauh lebih baik Berdasarkan apa yang Penatua Chen katakan, mereka perlu mengundang tanip tertinggi dari peringkat 5 atau lebih baik dari Universal Salvation Hall Dan tabib ini perlu melakukan perjalanan keras mereka untuk secara pribadi merawat patriark mereka Harga untuk mempekerjakan tabib seperti itu sangat besar Dan sumber daya yang mereka perlukan untuk perawatan adalah bagian dari biaya mereka Selain itu, mereka juga perlu membayar tabib untuk waktu yang diperlukan untuk bepergian ke dan dari ras mereka Tetapi tidak ada yang bisa dilakukan Lagi pula ini untuk patriark mereka Penatua Chen bersiap untuk membawa kelompok itu ke sekte dalam Sementara itu, Zhao Feng telah bertanya kepada Penatua Chen apakah dia tahu seniornya Han Ningyer Tetapi Penatua Chen mengindikasikan bahwa dia belum pernah mendengar tentang dia Dengan rujukan Penatua Chen, kelompok Zhao Feng memasuki sekte dalam Universal Salvation Hall Sekte bagian dalam Universal Salvation Hall adalah tempat yang indah dan terpencil Dan aroma yang menakjubkan melayang di udara Menghirupnya sangat nyaman dan sepertinya memiliki efek penyembuhan yang unik The Scarlet Stripe Rache dengan hati-hati berdiri di dalam sebuah pavilion kuno Seorang dokter berjubah putih duduk di depan mereka Baru setelah menyesap teh dia bisa melemparkan tatapan bangga dan acuh tak acuh pada kelompok itu Menyembuhkan racun membutuhkan 600 kristal-kristal berkualitas rata-rata Dengan semua bahan yang disediakan pihakmu Selain itu, perjalanan pulang pergi akan memakan waktu setidaknya 2 tahun Jadi saya memerlukan tambahan 400 kristal dewa berkualitas rata-rata Kata Tabib berjubah putih itu dengan apatis Zhao Feng tertegun oleh apa yang dia dengar Tanpa mempertimbangkan biaya obatnya sendiri Scarlet Stripe Rache sudah perlu membayar 1000 kristal-kristal berkualitas rata-rata Sama dengan 100.000 kristal-kristal berkualitas rendah Selama satu bulan di pagoda budidaya Zhao Feng hanya perlu membayar 100 kristal-kristal berkualitas rendah Tetapi menyembuhkan satu racun membutuhkan 100.000 Ini bukan jumlah kecil untuk vaksi bintang 4,5 Sekarang saya berada di zona ziling Saya harus meminta Zhao Hui bergabung dengan vaksi medisin Dao Pikir Zhao Feng dalam hati Hanya difraksi seperti ini bahwa Tabib Dao Zhao Zhao bisa dengan cepat menjadi dewasa dan berguna bagi Zhao Feng Sementara itu, tiga dewa kuasi dari ras Scarlet Stripe sangat terpana dengan jumlah ini Sehingga mata mereka kehilangan fokus Paman dia dan kedua dewa rangking tiga tingkat memiliki tatapan suram di mata mereka saat mereka diam-diam mendengarkan Sebelum datang, Penatua Chen memperkirakan bahwa mereka perlu membayar 60.000 kristal-kristal berkualitas rendah Dan ini adalah harga yang mereka ingat Namun, Tabib berjubah putih ini mengenakan harga yang jauh lebih tinggi Kau harus tahu bahwa leluhurmu adalah dewa kuno Jadi harga ini sudah cukup murah Tabib melihat ekspresi di wajah mereka dan tertawa kecil Dia sudah terlalu sering melihat situasi seperti ini Pikirkan tentang hal ini dan kemudian berikan aku jawabanmu Tabib berjubah putih membuang kata-kata ini dan pergi Baik pak, tolong tunggu Zhao Feng tiba-tiba berbicara Tabib yang baru saja berjalan melewati Zhao Feng berhenti Dan mengalihkan pandangannya yang arogan kepadanya Tapi kemudian, Tabib menoleh ke arah Han Mingyar Dan secercah tajam menembus mereka Han Mingyar bukan hanya kecantikan yang merobohkan kota Tubuhnya juga memancarkan vitalitas murni Yang menunjukkan bahwa ia adalah kandidat utama untuk membudidayakan obat dao Tabib berjubah putih belum pernah melihat seseorang yang begitu cocok Untuk mengolah obat dao sebagai Han Mingyar Saya ingin bertanya kepada senior tentang seseorang Kata Zhao Feng Ini bukan tempat untuk mencari informasi Tabib menatap Zhao Feng dengan tidak sabar Dan kemudian kembali ke Han Mingyar Zhao Feng mengerutkan keningnya Tabib ini agak terlalu tidak baik Dia bahkan tidak akan membiarkan Zhao Feng bertanya tentang seseorang Nona muda, apakah Anda bersedia untuk tetap di Universal Selfishion Hall? Orang tua ini saat ini kekurangan seorang murid Jika kamu mau, aku bisa menjadikanmu murid inti dari Universal Selfishion Hall Tabib berjubah putih tersenyum pada Han Mingyar Dia yakin bahwa Han Mingyar sudah memperhatikan bahwa dia adalah seorang dokter yang dihormati dan yakin bahwa dia tidak akan ditolak Tapi yang mengejutkannya, Han Mingyar memberi Zhao Feng tatapan bertanya Tidak, kami masih memiliki masalah lain Zhao Feng dengan dingin menolak Han Mingyar memiliki mata kehidupan bagaimana dia bisa tinggal di faksi bintang 4.5 Selain itu, Zhao Feng tidak bisa menggunakan faksi bintang 4.5 Bahkan faksi medisim Dao untuk berhubungan dengan perlombaan spiritual Zhao Feng telah belajar dari tim Ras Scarlet Stripe bahwa Ras Spiritual adalah faksi bintang 5 di zona Ziling Garis keturunan Ras Spiritual Zhao Yufei telah menyebabkan para ahli Ras Spiritual secara pribadi turun ke dunia yang lebih rendah dan membawanya pergi Sehingga orang dapat dengan mudah membayangkan pentingnya Ras Spiritual ditempatkan pada Zhao Yufei Dia bukan orang yang bisa ditemui Zhao Feng hanya karena dia ingin Tabib berjubah putih segera berubah menjadi jahat atas penolakan Zhao Feng Nona muda, Anda dapat memikirkannya lagi Universal Salvation Hall adalah faksi bintang 4 dan setengah terkuat di area ini Bahkan beberapa faksi bintang 4 puncak harus memberikan Universal Salvation Hall sedikit wajah Tabib berjubah putih mengabaikan Zhao Feng dan terus membujuk Han Mingyar Ayo pergi, kata Zhao Feng dengan tenang Setelah itu dia mengucapkan selamat tinggal kepada kelompok Scarlet Stripe Rache Zhao Feng hanya datang ke faksi bintang 4 setengah dengan harapan menemukan senior Han Mingyar melalui Tabib di tempat ini Namun, ada banyak metode lain untuk menemukan satu orang Tunggu, dia harus tetap tinggal Tabib berjubah putih itu membentak, tekanan dewa sejati tingkat 5 langsung memenuhi ruangan Anggota Scarlet Stripe Rache membeku karena terkejut Mereka telah membawa Zhao Feng dan Han Mingyar Tidak pernah membayangkan bahwa Zhao Feng akan bertengkar dengan tabib ini setelah bertukar hanya beberapa kata Namun, pria ini adalah seorang tabib dan peringkat 5 dewa sejati Dan tempat ini adalah Universal Salvation Hall Jadi mereka tidak berani mencoba menghentikannya Alice Zhao Feng berkerut sementara matanya meledak dengan cahaya dingin Pada tingkat kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak takut dengan dewa sejati tingkat 5 Dan ini jelas bukan dewa 5 peringkat sejati yang terampil dalam pertempuran Namun, Universal Salvation Hall adalah vaksi bintang 4 setengah Yang berarti pasti ada dewa kunul yang memimpinnya Selain itu, Universal Salvation Hall juga memiliki reputasi yang sangat tinggi Jika Zhao Feng memicu kemarahan Universal Salvation Hall Dia juga akan memancing kemarahan semua vaksi di sekitarnya Dia baru saja memasuki zona ziling Jadi dia benar-benar tidak ingin menyebabkan kekacauan seperti itu untuk dirinya sendiri Haha, bisakah kamu menjaga dia? Wajah Zhao Feng santai saat dia dengan dingin tertawa Anda pikir Universal Salvation Hall tidak bisa menahannya? Wajah Tabib berkedut setelah melihat ekspresi Zhao Feng Dewa semu yang berani-berani berbicara kepadanya seperti ini Tabib sekarang berpikir tentang menangkap keduanya dan mengeksekusi Zhao Feng Sementara dia perlahan membujuk Han Mingyar Namun, kelompok Scarlet Stripe Rache masih di sini Jadi jika dia melakukan ini, dia juga harus merawat mereka juga Zhao Feng menatap Han Mingyar dan menangguk Mata hijau Han Mingyar langsung fokus pada Tabib berjubah putih Matanya tiba-tiba ditutupi oleh kilau batu giok Sementara energi life intent yang tak terbatas mulai meresap ke dalam lingkungan Maksud hidup yang murni ini menenangkan pikiran setiap orang Mereka merasakan darah mereka mengalir lebih cepat melalui pembuluh darah mereka Dan organ-organ mereka menjadi sangat santai dan nyaman Rasanya seperti puluhan tahun telah ditambahkan ke kehidupan mereka Beberapa dekade kehidupan tidak ada artinya bagi dewa sejati Tetapi ini hanyalah riak energi intent Jadi efek ini agar tidak masuk akal Tenam anggota Ras Scarlet Stripe menatap Han Mingyar dengan kaget Mereka tidak pernah tahu dia memiliki kemampuan ini Namun, Tabib berjubah putih itu bahkan lebih terpana Matanya terbuka lebar saat dia menatap Han Mingyar Napasnya semakin pendek Beberapa sensi lahi yang kuat meledak dari Universal Salvation Hall Dan mulai memindai pavilion ini Ketika pemilik panca sakti ini memperhatikan mata Han Mingyar Mereka segera berdiri dan menyerbu Dalam sekejap, dua ranking lima dewa sejati dan satu peringkat enam dewa sejati telah muncul di dalam pavilion Anggota Scarlet Stripe Rache semua gemetar ketakutan Mereka sama sekali tidak mengerti mengapa begitu banyak ahli dewa sejati muncul di tempat ini Tuan yang baik, apakah ini pewaris mata dewa kehidupan? Pada saat ini, dewa sejati tingkat enam Yang memiliki kepala rambut hijau gelap, dua tanduk, dan janggut berbisik pelan The Eye of Life Para anggota dari Scarlet Stripe Rache semua menatap Han Mingyar dan mata hijaunya yang berkilau dan tersentah Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur